Selamat siang Tibunas, dengan saya Molly Anda sedang menyaksikan breaking news. Setelah melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor, Polsek Belawan kini menahan keduanya di Mako Polsek Belawan. Kapolsek Belawan Kompol Daniel Jeffrey Naibaho SH mengatakan penangkapan kedua tersangka yakni Andre Hidayat dan Iksan Hidayat pada Senin 25 Oktober 2021 kemarin. Mereka diamankan tanpa perlawanan di Jalan Selebes, Gang 2 Paloh, Titipanjang, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan. Dua tersangka ini mencuri sepeda motor Yamaha Mio warna biru BK3086AAD yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Mesti Jamik, Jalan Bangka, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan. Berdasarkan informasi di hinpun Tribun Medan, sepanjang Januari sampai Oktober 2021, jamaah Masjid Jamik Belawan telah tiga kali kehilangan sepeda motor. Suhami, pengurus masjid yang ditemui di Masjid Jamik Belawan mengatakan peristiwa ketiga kali terjadi saat pemilik sholat subuh. Peristiwa itu diketahui dari kamera CCTV bahwa telah ada jamaah yang kehilangan sepeda motor. Sepeda motor tersebut diparkirkan di sebelah belakang gedung masjid tepat di Jalan Bangka. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku pencurian awalnya berjalan begitu saja. Setelah memastikan semua jamaah sedang menjalankan sholat subuh, lalu kembali ke arah sepeda motor. Setelah merusak kunci kontak, dia pergi. Selanjutnya, rekannya yang lain datang langsung menghidupkan sepeda motor jenis Supra X125 tersebut, sambil kabur ke arah pelaku pertama. Setelah dilakukan upaya pencarian berdasarkan petunjuk CCTV, akhirnya pengurus masjid dapat menemukan sepeda motor tersebut dan ditemukan di luar belawan. Ada pun pemilik sepeda motor tersebut yakni warga Gang Dua Palu, Jalan Selebes, Kelurahan Dua Palu. Dari jalan, orang bisa tahu ini dari jalan. Mukanya kan nampak itu. Oh, pakai topi. Oh, langsung ya. Oh, pencipta itu. Orang sedang sholat apa? Orang sholat? Sedang sholat ya? Ya udah jelas sholat. Tak, Pak. Balik lagi dia? Balik lagi dia. Balik lagi dia. Balik lagi dia. Topi. Topi. Nah, udah ada CCP. Kenapa balik lagi dia nggak diambil terus ya? Ngambil alat lagi. Ini pelakunya. Oh, berdua. Ini yang jagoannya ini. Inilah dia tinggal bawa aja. Oh, yang padu. Ganti-ganti-ganti. Tapi yang bukanya. Topinya gantian. Astagfirullahaladzim. Langsung ha. Dia yang sholat itu, yang baju putih? Nggak sholat, cuman. Sebenarnya ketika itu sedang sholat, sedang sholat sebuah hari. Jadi, ya seperti biasanya kami udah berpisah subuh. Ya, udah nggak ngetahuin lagi kejadian itu. Cuman ketika kita melihatkan CCTV, Nah, padahal kelihatan kalau ada jamaah yang kehilangan kereta. Jadi, kami berusaha mencari ya bagaimana, bagaimana. Dan itu akhirnya bisa diketemukan. Itu aja yang kami dapat ketahui. Kehilangan kereta disini? Kalau kehilangan kereta, ya lebih kurang itu tiga kali. Dalam satu tahun terakhir ini? Dalam satu tahun terakhir ini ada tiga kali. Yang terakhir ini hilang kereta apa? Yang hilang kereta jenis Honda Supra X125 itu. Jadi, udah sempat melapor nggak korban Pak? Demikian breaking news kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal Youtube Tribun Medan TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.